Masih dari dunia tenis, kejuaraan nasional tenis Piala Gubernur yang diikuti 400 atlet tenis dari 16 provinsi se-Indonesia resmi ditutup. Rencananya seri keempat akan kembali digelar tahun depan untuk tingkat internasional. Kejuaraan nasional tenis Piala Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 7 hingga 12 Agustus 2023 resmi ditutup. Selama event berlangsung, para atlet senior, junior maupun veteran antusias mengikuti turnamen ini. Wakapolres Pagar Alam Sumatera Selatan Kompol Helmi Ardiansah yang turun di kelompok eksekutif berhasil meraih juara dua ganda putra. Tidak hanya itu, Wakapolres Pagar Alam ini juga berhasil menyabet juara satu di kelompok umur lainnya. Menurut rencana, event tenis seperti ini akan digelar untuk tingkat internasional. Sedangkan Irawati Murid, selaku founder IMTC, mengungkapkan kejuaraan yang digelar di Stadion Tenis Jakabaring Sport City Palembang ini berjalan lancar. Terkhusus yang ada di Pagar Alam, Alhamdulillah kita ada beberapa junior tenis. Juga kemarin sudah sempat ikut juga di kejuaraan yang diadakan, Pak Irah. Kalau tidak salah, sempat ada juara satu dan tiga. Hari ini penutupan kejuaraan selain junior, senior, terus ada veteran umum yang ada di samping dan belakang saya, juga ada pertandingan internal Jakabaring Sport City. Pertandingan ini veteran pertama-tama itu pesertanya animonya kurang banyak seperti junior ya, kemarin yang 200 lebih, sampai sih, kok 100 orang sampai ya kalau ngeliat dari daftar drawingnya gitu. Cuman mereka itu banyak pas kita bilang, oke gak ada hadiah uang, tapi pendaftaran kita gratisin. Nah baru pada banyak yang daftar, tadinya dikit. Pihak Jakabaring Sport City Palembang yang menjadi tempat berlangsungnya kejuaraan nasional tenis Piala Gubernur, sangat mendukung dan siap kembali menjadi tuan rumah kejuaraan yang sama untuk tingkat internasional. Khusus untuk tenis kita berharap akan ada kejuaraan-kejuaraan lagi, kejuaraan nasional maupun internasional, karena sudah digawangi pertama oleh Ibu Irawati Murid, mungkin kedepannya bisa lebih kejuaraan internasional. Mungkin Bu Irawati, bawa kejuaraan internasional ke Jakabaring Sport City, kita ke lapangan kurang bagus apa, kurang banyak apa, sarana pendukung juga luar biasa banyak, jadi tinggal Bu Irawati, tinggal bawa kejuaraan internasional ke Jakabaring Sport City. YNTC seri keempat akan digelar pada awal Desember 2023 mendatang. Jepri Aliansa, TVRI Sumatera Selatan, Melata Organ. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang.